Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada jumpa lagi dengan widget trading masih dianalisa pagi hari ini Rabu 28 Juni 2023 seperti biasa kita coba untuk melakukan evaluasi dari yang sudah kita analisakan satu hari kemarin di hari selasa kita perhatikan di hari selasa kemarin pergerakan tidak mencapai batas maksimum jenuhnya kita kasih batas di atas di 1942 untuk jenuh belinya kemudian di sisi bawah jenuhnya di 1901 ternyata belum sampai tersentuh atau masih berada di dalam range ini kemudian dari sisi potensi satu peluang naik ini sempat tersentuh kemudian hanya bergerak sekitar 160an ya sekitar 150an kemudian ternyata mulai ditolak dari pergerakan yang ada sampai di titik sel atau di harga 1920 kembali ditolak naik lagi artinya ada dua kekuatan yang hampir sama naik kemudian dikembalikan kemudian naik lagi bahkan tadi malam sempat kita ingatkan ke teman-teman bahwa di sisi sebelah kiri ada banyak rejeksi di sana ada banyak rejeksi yang harus kita perhatikan termasuk yang di bawah termasuk dari sisi bawah ada banyak rejeksi yang harus kita hati-hati menyikapinya karena di situ berpeluang akan memantul kembali kalau kita tarik sisi sebelah kiri ada banyak juga rejeksi sehingga jangan terkecoh dengan breakout tentu kalau breakout itu harus terbebas dari level psikologis yang terdekat dia sudah lebih dari levelnya tetapi punya dampak yang signifikan tentunya dari sisi histori dari sisi rangkaian akan kita dapatkan potensi yang lebih besar terbukti dari naik kemudian di puncak sampai bahkan di hampir di tertingginya di hike-nya ya di kisaran harga 1.9 30 kemudian memantul kembali padahal di awal ini tebal sekali hijaunya tebal sekali kemudian ternyata ditolak kemudian sempat bergerak naik lagi hingga mendekati atau bahkan menyentuh level psikologis yang terdekatnya kemudian balik ditolak lagi dari candle yang terbentuk ini masih dua-duanya berpotensi sama karena dua kekuatan yang hampir sama ini naik dan turunnya dikembalikan di posisi yang sama maka untuk memastikan atau setidak untuk meyakinkan kita mengikuti kemana kita tunggu yang break yang lebih trend disini mencoba untuk break out tetapi ada rejeksi yang cukup panjang juga mesti kita perhatikan setidaknya sel ini tersentuh dan ada target satu sementara yang buynya masuk di kategori recovery kemudian kalau kita hitung ya tentu potensi profitnya masih lebih dari resikonya kemarin kita resikonya sudah kita hitung kira-kira sekitar 400 yang potensi ruginya kemudian dari sisi profitnya tentu sudah lebih besar dari perhitungan resikonya kemudian sempat bergerak turun lagi tapi terhenti sampai di level psikologisnya lagi sampai di level psikologisnya lagi disini dan sampai pagi tidak ada pergerakan yang signifikan nah sekarang kita lanjut kondisi seperti ini potensinya kemana sekarang ini masih pergerakan juga masih belum ada yang signifikan masih naik turun naik turun di kisaran 1900 kita amati pergerakan yang ada ini sempat juga naik tapi gagal kalau kita tarik garis ini seperti ini berada di area levelnya kemudian sempat bergerak turun juga gagal lagi sampai disini nah bagaimana potensi ke depan karena disini ada level dan mulai bergerak naik tentu nanti akan ada koreksi lagi ke atas sampai dimana sampai kita uji di area levelnya disini mampukah nanti menembusnya ya kita lihat bagaimana dinamikanya yang paling poin pentingnya kita mengetahui dimana area pentingnya dimana kita menempatkan entry point kita dan dimana kita menempatkan resikonya karena masih ada peluang pantulan maka saya menempatkan posisi buy yang tidak terlalu jauh ya kemudian targetnya kalau kita ambil sekitar 400 masih cukup ya kemudian jaraknya ini sekitar 300 masih realistis untuk ada space yang cukup untuk kita mungkin berpikir dan sebagainya baik kita tempatkan di 1918 kemudian targetnya kita tempatkan yang terdekat saja di 1923 yang terdekat saja ini sekitar 500 juga mungkin sudah cukup untuk 1 kali transaksi target kita tempatkan di 1923 poin 19 ya tentu nanti simulasinya silahkan nanti diuji di levelnya kemudian kalau dia mampu menembus nanti akan mendekati level tertingginya yang terdekat kemudian kalau menembus lagi kita ikuti dari area range nya atau retracement nya ada banyak banyak aspek yang kita perhatikan kita selalu melihat yang terdekat dulu kemudian ketika dilewati baru kita geser target yang kedua kita tempatkan di 1930 kita coba apakah terlalu tinggi atau tidak cukup untuk target yang kedua ini kita menempatkan di 1930 1930 poin sekian kemudian dari sisi range nya atau dari sisi potensi untuk berbaliknya sampai dimana tentu sekali lagi nanti diuji di wilayah levelnya kemudian kalau dia masih kuat kita uji kita bandingkan dengan hari kemarin yang terdekat disini tidak usah mulu-mulu kita bandingkan yang terdekat disini dulu kemudian kalau ini lewat maka kita gunakan yang jauh lebih tinggi setidaknya di 2 hari sebelumnya ini lebih panjang maka kemungkinan nanti kalau dia bergerak naik akan mendekati levelnya disini sehingga kita akan menempatkan area ini untuk area jenuhnya ini area jenuhnya lihat jenuh belinya disana di 1 9 40 diingat selalu di area disini nanti kita menjadi perhatian kita perhatian kita supaya kita lebih hati-hati menempatkan posisi buy nya kenapa karena disini berpeluang akan ada koreksi atau bahkan ada akan ada reversal potensi bergerak naik tetap masih ada hanya saja kemungkinan itu masih kecil kita uji dulu di area area seperti ini jadi yang kita dapatkan adalah yang lebih realistis untuk satu hari bukan untuk yang berhari-hari tentunya baik kemudian dari sisi bawah kita akan menempatkan posisi sell nya kita akan menempatkan posisi sell nya di bawah level nya oke kita tempatkan dulu untuk posisi sell nya di 19 0 8 posisi sell kita tempatkan di 19 19 poin sekian kemudian kita akan targetkan untuk yang pertama target yang pertama kita tempatkan di 1900 target yang pertama kita tempatkan di 19 00 poin sekian sementara untuk target yang kedua kita tempatkan di 18 sudah mulai berada di angka 18 18 18 91 apakah potensi sampai di sana ada ada ini cukup realistis sampai di sini sementara di area jenuh kita akan menempatkan 1878 area jenuh kita tempatkan di 1878 apakah tidak bisa lanjut ke bawah kalau sudah area jenuh sekali lagi potensi itu tetap ada hanya saja kita nanti akan perhatikan kita akan lebih hati-hati ketika mengambil posisi posisi sell ketika harga itu sudah berada di 1878 ini tentunya tidak cukup kita melihat dari sisi sentuhan harganya tapi lihatlah nanti secara utuh dari rangkaian candle yang membentuk sebelumnya ketika trend itu masih kuat dan momentum yang masih cukup besar maka potensi untuk berlanjut masih ada jadi jangan dikira kalau area jenuh ini pasti ya tidak ada yang pasti dua-duanya punya peluang hanya saja peluang untuk memantul itu jauh besar mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini kita ketemu di update berikutnya jangan lupa selalu ikuti dinamikanya terapkan risk management baik dan sehat dan kendalikan emosi kita semoga bermanfaat selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit do'ara selamat 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 menikmati